Kurang dari 24 jam, petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi berhasil mengidentifikasi jasad seorang pria yang tewas termutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui bernama Rido Suhendra, berusia 28 tahun, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Menurut pihak keluarga, korban sudah dua pekan tidak pulang ke rumah. Keluarga kemudian mendapat kabar dari kepolisian, yang mana korban ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi termutilasi. Dua hari yang lalu, masih bisa kontek-kontekkan dan HP-nya masih di cek, masih aktif dengan ibunya. Tapi mulai kemarin pagi, HP-nya sudah aktif, sudah tidak aktif dan lost contact. Bapak, kalau boleh tahu, pekerjaan korban ini apa sih pekerjaan sehari-harinya? Selama ini sih nge-grep. Grep, dan saya tidak tahu selama dia proses mencari kerjaannya, apakah dia masih nge-grep atau tidak. Saya sendiri tidak tahu. Berarti selama dua pekan itu, emang korban itu tidak pulang ke rumah, Pak? Tidak, tidak pulang. Alasan, mau cari tempat kos yang baru? Tidak, mau cari tempat kos dekat dengan kerjaan, katanya. Sebelumnya, polisi telah melakukan pencocokan DNA pada keluarga korban untuk memastikan identitas korban. Polisi menyebut total ada 10 potongan tubuh terbungkus pakaian dalam kantong plastik yang ditemukan di Jalan Raya, Pantura, Kedung, Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Proses otopsi jenazah dilakukan di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Sudah mendapat gambaran terhadap korban mutilasi. Kita sudah mendapat gambaran terhadap korban. Kemudian saat ini kita sedang melakukan pencocokan DNA daripada keluarga korban yang lain untuk memastikan bahwa betul itu dugaan korban itu yang kita temukan adalah yang kita duga yang bernisial RS. Sebelumnya, penemuan bagian tubuh manusia di wilayah Kedung, Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu pagi menggegerkan warga sekitar. Lokasi penemuan bagian tubuh manusia ini tepat berada di depan bengkel Tambalban. Sejumlah bagian tubuh manusia pertama kali temukan warga yang melintas dengan terbungkus kantong plastik berwarna hitam. Warga yang terkejut langsung melaporkan temuan ini ke Mapolsek, Kedung, Waringin. Awalnya sih saya, kalau saya lagi ngantar ini, pas kalian lihat ada bungkusan plastik terbuka, aparatur negara tetap memisi dan sentara datang ke lapangan di TKP. Terima kasih. Terima kasih.